Kita awalis putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa istri Fahmi Dharma Wansyah, Ineke Koserawati, hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan jual-beli fasilitas lapas dengan terdakwa mantan Kalapasuka Miskin Wahid Hussein di pengadilan tipikor Bandung, Rabu, siang. Ineke mengakui dirinya pernah diminta Fahmi Dharma Wansyah untuk memberikan mobil kepada mantan Kalapasuka Miskin Wahid Hussein. Sidang perkara kasus jual-beli fasilitas lapas digelar pengadilan negeri Bandung, Rabu, siang. Dalam sidang kali ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya aktris terkenal era 90-an, Ineke Koserawati. Ineke dimintai keterangannya sebagai saksi berkaitan dengan barang bukti yang didapat KPK dalam operasi tangkap tangan Kalapasuka Miskin Wahid Hussein. Ineke mengakui pernah diminta suaminya yang juga napi tindak pindana korupsi Fahmi Dharma Wansyah untuk memberikan sejumlah barang berharga kepada mantan Kalapasuka Miskin Bandung, Wahid Hussein. Barang-barang yang diberikan diantaranya sepasang sepatu, tas, serta mobil double cabin 4x4 seharga Rp427 juta. Menurutnya, pemberian hadiah kepada mantan Kalapasuka Miskin tersebut karena yang bersangkutan telah memperlakukan suaminya dengan baik selama di dalam lapas. Yang menurutnya, Pak Yorid Hussein. Ya terus, karena sering saya dengar suaminya saya bilang bahwa pagi-pagi, kadang-kadang sudah tahu suaminya saya makan apa, saya bilang pagi. Jadi buat saya, suaminya ini, mohon maaf yang bilang karakternya adalah kalau orang baik, dia pasti bisa menurut lebih baik dari orang. Selain itu, saya menurut saya. Selain ini ke Kusherawati, dalam sidang tersebut Jaksa juga menghadirkan tiga saksi lainnya yang disebut-sebut berkaitan dalam dugaan jual-beli fasilitas di dalam lapas suka miskin Bandung.